Sementara itu Kapolda Metro Jaya Erjen Paul Karyoto menyatakan tim gabungan sudah bersiap mengamankan Pilkada Serentak 2024. Ada sebanyak 71 ribu personel telah disiapkan dalam pengamanan. Tim gabungan yang terdiri dari TNI Podri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bawasulu dan juga KPU menggelar apel persiapan pengamanan jelang Pilkada Jakarta pada 27 November mendatang. Kapolda Metro Jaya akan mengamankan sebanyak 32.570 tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah Jakarta Raya pada 27 November mendatang. Tim gabungan pun telah mengklasifikasikan empat kriteria TPS, yakni 330 TPS rawan, 6 TPS yang sangat rawan, dan 47 TPS khusus. Ada sebanyak 71 ribu personel telah disiapkan dalam pengamanan. Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Karyoto mengimbau seluruh masyarakat Jakarta untuk menjaga kondusivitas selama gelaran Pilkada Serentak. Yang ingin saya tegankan adalah bahwa sampai saat ini Alhamdulillah situasi secara umum sangat kondusiv. Kita bisa melihat masyarakat begitu tenang, masyarakat begitu saling menghargai antara kelompok satu, kelompok dua, yang berbeda suara, dan mudah-mudahan sampai besok, sampai pemungutan suara, penghitungan, dan pleno-pleno berikutnya akan bisa berjalan dengan aman dan kondusiv. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Asli residen berita terbaru dan euro terbaru. Ass ek memberikan warmu dan euro terbaru dan euro terbaru dan euro terbaru dan euro terbaru. ?